Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pilkada Kabupaten Karo dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan bawah selu, dan pihak terkait dalam sengketa hasil pilkada Kabupaten Karo. KPU melalui kuasa hukumnya Maher Salal Pak Pahan dalam jawabannya mengatakan, pemohon lebih mempersoalkan pelanggan administrasi dan bukan kesalahan hitung oleh KPU setelah kutermohon. KPU menilai dalil pemohon pasangan calon Joshua Ginting Saberina Borotarigan mengenai pengelumbungan suara mengada-ada. Tim kuasa hukum KPU Smaher Salal Pak Pahan mengatakan, KPU tidak mungkin melakukan pembutuhan suara ulang tanpa ada rekomendasi dari Panintia Pengawas ataupun Bawaslu. Pemohon juga tidak menjelaskan bagaimana pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Eva Juliani Pandia, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo menerangkan, selisih jumlah surat suara sudah dilakukan perbaikan, jumlah surat suara yang lebih telah dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan dicatat dalam berita acara. Lebih lanjut, Eva menjelaskan, berdasar pengawasan Bawaslu, KPU telah melakukan pembutuhan suara ulang di TPS yang dipersoalkan oleh pasangan calon. Terhadap pendistribusian surat yang salah, Bawaslu menerangkan, untuk memeniki kekurangan surat suara, maka diambil dari TPS terdekat. Terhadap dalil pemohon mengenai penatapan jumlah DPT, Bawaslu menerangkan, berdasar catatan kejadian khusus yang diajukan saksi pemohon, telah dilakukan perbaikan. Sementara terhadap permohonan yang diajukan pasangan calon, Iwan Sembiring Depari Budianto Surubakti, KPU Kabupaten Karu melalui tim kuasa hukumnya, M. Alvi Pratama, dalam jawabannya mengatakan, dalil pemohon mengenai ketidaksesuaian surat suara dengan jumlah DPT adalah tidak benar, karena surat suara yang didistribusikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, surat suara yang terpakai sesuai dengan daftar hadir pemilih. Selanjutnya, Abraham Tarigan, anggota Bawaslu Karu menjelaskan, Bawaslu juga menerima laporan dugaan pelanggaran politik uang dan telah diperiksa oleh Bawaslu dengan status dihentikan. Mengenai selisih kelebihan surat suara, Bawaslu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan, kelebihan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu surat suara cadangan. Lebih lanjut, terhadap penggunaan hak pilih oleh orang lain, Bawaslu menerangkan persoalan itu telah diselesaikan dengan pengumutan suara ulang. Ilham Miryadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!